Halo guys kembali lagi di channel ini bersama gue Liana Kita kali ini bakal bahas Apex Legends Mobile Game ini tuh dari PC terus dia ada hadir versi mobilenya Yang dimana versi mobilenya itu lebih gampang dibandingkan versi yang PC Kalau misalkan kalian pernah main yang PC pasti main yang mobile ini bakal jadi mudah banget gitu ya Buat yang nanya juga kemarin pas gue livestream bang Kalau misalkan gue gak pernah main yang PC Terus gue main yang mobile bisa apa enggak? Ya bisa banget Disini gue bakal bikin guide-guide dari pemulanya dulu Sebelum ntar bakal main gameplay-gameplaynya juga Terus nanti gue bakal bahas Legends-Legendsnya Skillnya bisa ngapain aja Terus disini juga ada yang beda juga sama di versi PC-nya Gue suka itu karena ada perbedaan sama PC sama mobile Jadi player PC juga bakal nyoba yang mobile Terus abis itu mungkin dari item-item sama senjata rekomendasi buat pemula Untuk sensibilitas nanti gue bakal gabungin aja sama Legends Terus sekarang kita bakal bahas senjata dulu ya Terus buat spek minimum juga banyak yang nanya banget Bakal gue taruh deskripsi Tapi gue kasih tau sedikit aja Kalau misalkan Android itu Minimal itu dia tuh OS 8.1 Terus RAM-nya 3GB Mungkin gue gak tau Snapdragon-nya karena gak ditulis disana Kalau misalkan iPhone itu serinya 6S ke atas Berarti itu ya masih oke lah dengan RAM 2GB ke atas Buat iPhone itu masih bisa banget buat main Apex Legends Terus kita bakal liat aja langsung di Ini ya firing range ya Jadi caranya itu kalian tinggal pilih aja Disini firing range Terus kalian confirm Abis itu ganti dulu nih FPP FPP abis itu langsung play aja nanti Dan kita langsung tes aja buat bahas senjata-senjata Yang mungkin kalian bingungin semua gitu kan Senjata apa bang? Yang bagus bang? Banyak banget yang nanya nih Makanya bakal gue bahas Sebelum gue live streaming nanti malem coy Ini tuh serunya tuh emang ini coy Gameplay-nya tuh cepet banget Udah cepet gitu kan Terus ngesleding-gesleding gitu Terus gue juga suka dengan sistem auto-loatnya Auto-loatnya tuh bener-bener cepet banget Kalian bisa atur itu mau short atau long Kalau misalkan gue tetep di short Karena itu bakal cepet banget buat auto-loatingnya Terus ini ada item-item Tapi sebelum itu kita bakal bahas senjata dulu Kita bakal liatin atas senjata apa aja Jadi ada assault rifle, LMG, SMG, sniper, shotgun, pistol gitu ya Entah kenapa di mobile ini Shotgunnya agak kurang bagus Tapi orang-orang bilang Mozambik bagus gitu Peacekeeper itu yang warna merah Kalian liat disini Ada senjata warna merah Ada speedfire Ada peacekeeper Sama ada kreber Itu sniper Itu senjata yang ada di airdrops Jadi gak bakal ada di lootingin kayak crash-crash Atau di jalanan kalian gak bakal nemu Karena itu bakal ada di airdrops Terus buat pemula Gue sih nyaranin banget Kalau misalkan kalian suka yang peluru hijau yang namanya heavy Heavy ammo ini Pakainya flatline Flatline ini Dia tuh kalau misalkan bisa dibilang kayak AK-47 lah Cuman recoilnya juga gak terlalu parah Kalau misalkan disini Kalau misalkan dapet hemlock juga gak apa-apa Karena hemlock itu buat dirli sakit banget Cuman dia tuh kekurangannya dia burst Namanya itu hemlock Burst AR Jadi itu dia nembaknya bakal ngeburst Tiga kali, tiga kali gitu guys Kayak gini nih Tembakannya bakal ngeburst Sedangkan kalau misalkan flatline tuh enggak Kalian bisa ngeliatin ya Dari fire speednya juga Fire rate-nya kenceng gitu Kalau misalkan flatline Dan ini senjata favorit gue juga Kalau misalkan main pakai flatline Kalau misalkan gak dapet ini Ada senjata yang agak lebih susah lagi ditemuin Kalau misalkan flatline tuh masih banyak gitu Kalau bisa temuin Itu ada karbin Nah ada karbin Ini R301 gitu ya Ini kalian bisa pakai juga Ini juga fire rate-nya kenceng Tapi dia pakai light ammo Pakai ammo yang warna orange Nah dia lebih kenceng buat tembakan fire rate-nya Lo bisa perhatiin nih Mana nih ntar Kita reload dulu bentar Itu lebih kenceng dibandingkan lo pakai flatline Terus Abis itu pemula bisa pakai volt Alternator RR99 ini juga bagus Bentar gue ganti dulu Alternator juga bisa jadi senjata di early Ini sering banget ada di jalanan Buat lo perang di awal-awal Ini senjata favorit gue juga Kalau misalkan gue belum dapet R99 atau volt Jadi bisa pakai alternator Ini meskipun senjatanya kecil Ini fire rate-nya tinggi Terus dia juga damage-nya juga kuat buat di early Cuman kalau misalkan dilihat game Kalian harus ganti coy Ini tuh mirip-mirip sama apa ya Kalau main Valorant ini frenzy gitu lah ya Pelurnya juga lumayan banyak Walaupun gue nggak pakai extended magazine Ada 23 Sedangkan kalau misalkan R99 Ini lebih ke arah vektor Dia vektor yang satu doang Bukan double crease ya Kalau DPB double crease Ini tuh fire rate-nya kenceng banget Kalau misalkan sekalinya miss Ini bakal pelurnya kemana-mana Jadi recoil-nya si R99 ini Kalau bisa kalian nembak itu pas Udah bener-bener Di badan musuh Biar auto-OMnya nempel gitu Nah karena kalau misalkan nggak Lo lihat ya Gue bakal lepas Gue punya recoil Gue bakal tembak Dan pakai Pakai temakan biasa aja Dia bakal ke atas coy Pelurnya coy Sedangkan kalau misalkan kalian Nggak kena semua Itu bakal bahaya banget Jadi emang kalian harus Tarik ke bawah Buat dia ngedrag Biarnya recoil tetap di tengah Nah bentar Gue rig gue ini lagi Terus gue coba Nah Seandainya dia masuk semua Itu musuh bakal mati Tapi kalau misalkan Nggak masuk semua Itu bakal jadi masalah Sebenernya kekurangan R99 Cuma itu doang Tapi dia fire rate-nya Bener-bener paling kenceng Dibandingkan senjata yang lain Terus Proler juga bagus Tapi dia harus ada attachment Yang namanya hop up Jadi itu Selain ada magazine Kalian bisa lihat attachment disini Ada barrel stabilizer Ada juga extended magazine Dia ada yang namanya hop up Pokoknya kalau stock Pasti kalian ngerti Terus kalau misalkan Optik itu kekeran Kalian juga ngerti Tapi hop up ini Mungkin kalian masih bingung gitu Hop up itu apa Jadi itu Attachment tambahan Yang ngebuat Senjatanya itu Lebih ada efek tambahannya Misalkan si proler ini Nembang kan 3x 3x Ini nggak bisa ditekan coy Kalau misalkan kalian tekan Itu bakal tetap ke burst Tembakannya nih Kayak gini nih Nah gitu Sedangkan kalau misalkan Kalian dapet hop up-nya Yang dimana dapet hop up-nya Juga agak langka ya Itu Itu bisa jadi Nama hop up-nya Si proler ini Select fire Kalian bisa langsung Ngespam Nggak pakai burst lagi Nah Kalau misalkan kalian lihat Bentuknya Ini mirip banget sama P90 Atau P90 ya Ini mirip sama P90 Jadi proler juga senjata yang bagus banget Kalau misalkan kalian punya hop up-nya Terus Senjata favorit kedua Gue juga fold Ini juga senjata yang oke banget L-star juga ya Nih L-star juga senjata yang sering banget kalian temuin Dan ini nggak pakai Ngokang gitu Kita bakal cari peluru hijau dulu coy Peluru hijau Oke Ini bakal Kita ambil peluru hijau dulu Biar kita bisa Tunjukin Si L-star itu Ngapain Bang L-star nggak bisa Reload gitu ya Dia emang nggak bisa nge-reload Jadi emang senjatanya tuh Bisa panas doang gitu Embak terus Terrrr Nah panas Nah ini panas Baru ganti Tapi kalian lihat Berapa peluru yang keluar Tuh Pokoknya banyak banget Ini pelurunya unlimited gitu Kayaknya Kalau misalkan peluru hijau kalian banyak Tapi peluru hijau juga termasuk peluru yang langka L-star tuh bisa panas gitu Jadi kalau misalkan di early Nggak pakai ngokang gitu kan L-star Ini senjata yang oke banget Terus tadi gue bahas Fold Fold juga SMG di Ini bentuknya kayak assault rifle Tapi sebenernya ini SMG Jadi buat long range Agak susah Jadi dia memang mid range Ke arah short range juga Nah karena ini Gue lihat ferretnya Ini senjata SMG coy Kalau misalkan Dibandingin di HP ya Di Tembakan-tembakan game lain Gue agak kurang tahu Mungkin MP5 Soalnya emang Fold ini Ya ferret itu kenceng Terus Dia juga Buat long range Agak susah gitu Jadi kayak mungkin MP5 Sedangkan kalau misalkan Karbin tuh M4-nya Project 10 tuh AK-nya Kalau misalkan mau pakai 2 karbin Juga sebenernya gak masalah Tapi disini Kalau misalkan ada orang yang pakai 99 dan terus Main senjata firet kenceng Kalian kalah trading Eh pasti kalian kalah trading Maksud gue begitu Terus Kita bakal bahas lagi Senjata G7 scout kali ya Mungkin boleh aja Tapi ini jarang banget gue pakai Karena senjata ini tuh Satu tapping-tapping Tapi sakit Dia tuh DMR Jadi dia tuh sakit Tapi tapping-tapping Terus dia juga punya hop up Yang namanya itu double tap Nah double tap ini Nah hop up-nya si G7 tuh double tap Jadi Tembakan sekali 2 Sekali pencet tapi keluarnya 2 Nah gitu Sekali pencet tapi keluarnya 2 Buat si hop up-nya si G7 Jadi Gue juga jarang pakai Buat si G7 Karena buat senjata tapping Kayak shotgun Wingman Itu susah banget Buat main di mobile ya Lanjut lagi Kita bahas ke arah devotion mungkin ya Devotion ini juga senjata yang kuat Kalau misalkan kalian punya hop up Kalau enggak dia bakal ngecharge dulu Tuh 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 Rrrrrr Jadi emang ada waktunya dulu Jadi dia ini bakal pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama jadi kenceng Nah Dia tuh Dia tuh LMG Masuknya kayak LMG Nah gitu Kalau misalkan dia punya turbocharger Itu dia bakal Langsung nembak Sama halnya sama kayak Havok Bentar Havok gue kasih lihat dulu Havok juga gitu Dan ini kita beliin Attachment dulu Pakai turbocharger Buat si devotion ya Nah Kalau misalkan udah pakai turbocharger Dia langsung kenceng Tuh Nggak perlu ngeden lagi Nah ini bakal jadi senjata OP banget Kalau misalkan kalian punya turbocharger coy Tuh Terus Kalau misalkan Ke hara Havok Havok kalau misalkan pakai turbocharger Juga bakal oke Bentar Bentar Gue bedain dulu Yang nggak pakai turbocharger Jadi kalau misalkan si Havok nggak pakai turbocharger Dia ada ngecharge dulu Nggak langsung nembak Nah Baru keluar Gitu ya Terus Kalau misalkan dia pakai turbocharger Dia langsung nembak Tuh Dia lebih sakit dari Volt Jadi kalau misalkan memang pakai turbocharger Dia bakal lebih bagus dibandingkan Volt Itu Karena masuknya Mungkin ke long range juga kuat Kalau misalkan Havok gitu ya Terus lanjut lagi Atas udah semua R99 Volt Roller Udal Ternator Udah Mozambique Shotgun Mastiff Bentar P99 P2020 nih Kalau di PC nih Kalau misalkan ada yang mainnya jago Kena kepala semua juga mati coy Nih Ini juga sakit coy Oh ini wingman Sorry Kalau misalkan wingman itu termasuk Kayak Deagle Atau mungkin Sheriff Kalau kalian main Valorant Dia juga punya hop up Gue lupa nama hop upnya si wingman itu apa Kalau nggak salah Skullpiercer Yes Skullpiercer nama hop upnya Ini bikin dia damage lebih sakit Tuh Lihat kan Armora kayak crack gitu kan Nah itu emang kekuatan si Ini coy Kekuatan yang namanya si ini Apa namanya wingman Terus kalau misalkan attachment P2020 itu namanya hammerpoint Nah ini mungkin efeknya gue bakal baca dulu ya kan Oke Increase Unsealed damage Jadi kalau misalkan musuhnya udah nggak ada shield Damagenya bakal naik coy Nah kalau misalkan di tapping tuh dia sakit juga Dia juga punya fire rate Kalau misalkan lo tapping Itu juga lumayan sakit gitu Terus kalau R45 auto ini lebih ke bredet gitu Kayak Der der Kayak gitu gitu Dia bakal kasih unjuk Buat R45 auto Nah R45 auto Dia juga punya hop up ya habis ini ya Nah dia juga punya hop up Kalau misalkan dia pake hop up itu Jadi bentar Sabar Itu namanya ini Quick draw all star Jadi dia bakal ada Cepet buat nge switch senjata Sama juga ada nambahan aim speed Nah ini juga bakal Ini banget cincang Tapi ini senjata-senjata yang jarang dipake sebenernya Jarang nemu juga Kalau misalkan ada kayak alternator Gue lebih pilih alternator Karena lebih gampang buat nge hitnya Sama wingman juga jarang gue pake Terus sniper juga gue gak pake sniper Kita bahas dari mungkin shotgun dulu kali ya Tapi senjata merah boleh lah Kita ke speed fire satu lagi Sama si peacekeeper Peacekeeper sama speed fire Oke Jadi speed fire ini bentuknya LMG juga Dia mirip-mirip sama Devotion Tapi gak perlu turbo charger Pelurunya banyak 60 Kalian liat pelurunya warna merah Kalau misalkan kalian ngambil peluru di jalanan Gak bakal ada Jadi kalau misalkan pelurunya habis Senjatanya buang Pelurunya banyak Tapi fire itu gak sekenceng itu Sedangkan peacekeeper ini senjata shotgun Tuh Damagenya emang gak seberapa Cuman kalau misalkan di keker Tuh Dia bakal nge charge sampai 3 kali Bam Sakit banget pas udah kayak gini Karena kalau misalkan udah kayak gini Dia kenanya gede Tuh Damagenya langsung pecah tuh Silt Ungu yang mau pecah tuh Sat Bam Jadi emang peacekeeper itu Agak susah cara mainnya ya Kalau misalkan kayak gini tuh Dia gak Gak sakit-sakit amat gitu Nah Harus di keker dia Harus di keker baru damagenya masuk banyak Kalau misalkan gak di keker Emang kayak gitu Mungkin bisa gini Baru sedikit Tembak Tembak Gitu ya Tembak Itu juga bisa coy main peacekeeper Jadi gak nunggu sampai charge-nya full Terus Abis itu Crabber ya Kita bahas Crabber Crabber ini sniper paling sialan Sakit banget tembakannya Sakit banget tembakannya 435 Bentar Kalau misalkan ada shieldnya langsung pecah Kalau kena kepala Kalau gak salah Tuh Langsung mati coy Kalau kena kepala ya Kalau misalkan kena badan Ini senjata di Apa namanya Ada di airdrops juga Jadi agak susah juga Buat dapetnya Karena badananya Bisa 2 kali tembak Mati gitu ya Jadi emang Crabber tuh Punya range yang jauh banget Kekerannya juga khusus gitu kan Kekerannya jauh Kena kepala Meninggal Damagenya gede banget Nah tapi jarang Lo nemu Crabber Soalnya di airdrops dia Lo harus rajin-rajin rotasi Terus kita bakal Mozambik Sama Eva 7 Mozambik Ini senjata Pelurunya cuma 5 gitu Cuman udah lebih mending gitu Buat awal-awal Mozambik masih sakit coy Termasuk kayak Mirip-mirip wingman gitu ya Tapi emang Dia tuh Ya begitu aja gitu Shotgun jatuhnya Terus pelurunya emang cuma 5 gitu Terus ada attachmentnya lagi Kah Bentar kita lihat dulu Mozambik Q Ada attachment juga Mozambik Q Dia bisa pake hammer point Sama si ini Bisa pake double tap Oke Jadi Mozambik tuh Bisa pake hammer point Disini Bisa kasih Unsealed damage Lebih gede Terus si Eva itu Bisa double shot Nah bentar Kalau misalkan Mozambik Ya paling hammer point Gak ada bedanya juga Kalau ini Sekali nembak langsung 2 ya Dia shotgun tekan sebenernya Nah kalau misalkan kita lepas Itu dia punya attachment Itu bakal Kayak ini doang Jadi nembaknya emang auto nih Kalau misalkan si Eva 8 ini Kalian bisa tekan Kalian bisa tekan Kalau misalkan main Eva Terus ada satu lagi Mastiff ya Mastiff tuh masih jelek banget Disini Gak banget sih Tapi bisa jadi senjata finisher aja sih Kalau Mastiff sih Karena Dia bentuk tembakannya vertical Eh horizontal coy Garis Garis ke kanan itu tuh Kalian liat kan Ini tuh horizontal dia Damagenya tuh horizontal pelurunya Jadi harus deket banget Baru dia sakit Kalau misalkan gak deket banget Dia gak sakit coy Bentar nih Kita liat ya damagenya ya Kalau misalkan deket banget ya Ini segini nih Tuh Shield ungu pecah Cuma kalau misalkan dari jauh Cuma 65 coy Gak sakit gitu Gak langsung pecah shieldnya Nih lagi Dari sini ya Tuh Gak langsung pecah ya Kalau misalkan dari range gitu Apalagi jauh coy Apalagi jauh Agak susah juga tuh Buat kenain dia pelurunya kan Karena buat main tapping-tapping Ya lu harus Jago jumpshot juga coy Harus jago lompat-lompat Gitu Terus nge-sleding Kayak gitu Jadi emang Agak susah buat main shotgun Karena kan musuhnya gerak-gerak tuh Terus Kita Cepetin lagi Semua senjata Satu lagi Itu Di sniper Sniper sebenernya gue jarang pake ya Cat rival Longbow Ntar Gue liat dulu Longbow juga ada attachmentnya Dia punya skull piercer Buat longbow Ini buat ini doang Armor Jadi gak bakal ada bedanya Kalau misalkan charge lever tuh bakal Ntar Kayak gitu Jadi kayak nge-charge Ngedar Kayak laser gitu coy Masih charge rifle nih Kayak gitu Kalau misalkan longbow itu Mirip-mirip DMR sih Mirip-mirip G7 Tapi dia lebih pelan Buat fire speednya Ini kan pake skull piercer Ntar Pecah gitu armornya coy Terus Cepetin lagi Gue jarang pake sniper Triple tech kali ya Sentinel Satunya triple tech Biar cepet aja Sentinel Triple tech itu Dia unik banget Kalau misalkan dari deket Kalian gak charge Keluar 3 Tembakannya Kalau gini Keluarnya 3 gitu Pelurunya Namanya triple tech gitu kan Kalau misalkan Di tengah-tengah begini Demetnya bakal lebih gede Ini harusnya keluar 3 Seinget gue tuh 3 gitu loh Keluarnya Tuh 3 tuh Tuh Ini liat ya di bawah ya Tuh Oke Agak jauhan deh Tuh 3 tuh pelurunya ya Tuh Ada 1 2 3 3 pelur Makanya namanya triple tech Nah jadi harus di keker Sampai dia rapet di tengah Baru tembak Nah itu baru sakit Terus Sentinel Sentinel tuh Ya sniper Biasa Tapi Lumayan oke lah Bisa dibilang kayak Gak AWMnya juga sih Baretta mungkin ya Kalau misalkan Sentinel tuh Jangan kreber ya AWMnya lah Begitulah ya Yang lebih OPnya lagi Nah tapi sniper Agak jarang gue pake juga sih Karena ripain Cok Sniper sih ripain sih Cuma itu doang sih Yang gue takutin sih Mungkin itu aja sih Yang bisa gue bahas dari senjata Karena videonya pun udah 18 menit Ternyata Gue cuma bahas senjata doang Makanya gak gue gabungin Sama sensitivitas gitu ya Nah semoga kalian udah tau Dan paham ya Cara main Dan pilih senjata yang bagus Itu gimana Jadi Saran gue Kalau misalkan buat pemula Bawalah karbin Karbin sama vault Atau juga bisa flatline Sama R99 R99 boleh Atau flatline sama vault Juga oke Kalau punya Prowler sama Dia punya attachment Si select fire juga boleh Terus Hemlock Ini Buat early lah Sakit tapi buat early aja Susah juga main hemlock Soalnya Jadi ada burst damage Soalnya M60 di PUBG Terus Ya sisanya kalian udah ngerti semua Harusnya buat senjata-senjata yang oke Atau gak oke ya Buat dimainin Di Apex Legends Mobile Nanti gue bakal bahas Legends nya juga Sama Sensitivitas Dan jangan lupa buat subscribe Dan juga share Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax